Halo semuanya balik lagi sama game-game jadi kita akan lanjutkan video untuk tutorial atau tips time attack revival levin di sini ya dan di sini udah adalah video stage 5 dan stage 5 jujur aja sorry banget guys gua harus sebut dari awal stage ini adalah salah satu stage yang benar-benar ngandelin yang namanya koleksi unit gue nggak bisa bong itu sih ya kalian bisa lihat dulu dari clear kondisinya yang perlu highball bener-bener harus highball ya teman-teman harus highball harus highball di sini terus apa namanya ini ya pemain yang di bus ya inilah ini tiga orang ini itu ada highball request jadi kalau kalian mau pakai sih silahkan sih terus dari formasi musuh ya formasi musuh di sini formnya seperti ini jadi bola itu ada empat opsi ya ketika kick off mulai dari hugo mau release brian dan juga klisman jadinya disini best formation nya kalau kalian mau ngincer kecepatan itu adalah pakai yang ini ya 3133 gitu nah langsung langsung saja gua tunjukin formasinya seperti apa Nah entar kalau ding Oke nah ini dia dari informasinya ya dari eh seperti yang gua bilang dan kalian bisa lihat langsung ya itu adalah koleksi unit teman-teman dan sini yang gua pakai adalah awi Yes kalian butuh awi untuk set sini jujur belajar terus eh ini ya gua siapin dulu am ring-enhanced ring-enhanced nah nah oh iya apa kalau kalian ngelihat ya sebenarnya ini status seperti stage tiga di temetek-temetek lain cuman bedanya adalah ada killer-killeran gua sampai lupa untuk jelasin ini sebelumnya ya jadi lesson bling ada dribble killer jadi kalau kalian pakai unit dribble ring-enhanced artinya nggak bisa jadi untuk goal pertama usahakan pakai wancur ring-enhanced dan punya highball jadi well nggak punya highball pun nggak apa-apa asalkan dibu sih sebenarnya kayak awi awi di bus wide shot harusnya bisa cuman gua pakai skill lebih aman lah jadi untuk goal pertama itu bisa banget kok untuk wancur shot pakai AM nah goal kedua yang jadi masalah goal kedua itu biasanya kalau kalian ngelihat ini ya video-video gua sebelumnya itu adalah kalian ambil bola dari samping ini ya kan terus kasihkan bola ke pemain tengah dan itu wancur yang mana yang opsi terbaiknya mungkin disini Nita ya istilahnya ya dan kalian bisa lihat disini dia ada wancur killer ini juga ada wancur killer ini juga ini pas killer ya terus ini wancur killer juga ini dribble killer jadi jujur aja ini stage bisa dibilang cukup ribet cuy dan ya kalian bisa lihat disini secara pemain ya nah gua pakai awi disini temen ini adalah salah satu opsi terbaik untuk best time tapi kalau kalian memang tidak punya kalian bisa main white pass temen-temen nah yang akan gua tunjukkan disini adalah yang main white pass nantinya ya dan gua sudah mana dia ken gua sudah naikin ya japan FW gua nah gua taruh dulu deh japan FW mana mana sih ken 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 mana ken ken ini gua yaudahlah ini lepas aja nah yang akan gua tunjukkan sekarang adalah yang pakai white pass ya temen-temen dan apakah paling recommended Bang sebenarnya enggak tapi jujur aja ribet lah untuk best timenya disini karena harus apa namanya wancur dua kali pakai satu unit tapi apakah bisa pakai dua unit Bang bisa tapi balik lagi tetep harus yang namanya koleksi unit ya di sini misi misal nih Bang gua punya awi dan bisa gua colok kayak bol gitu kan ataupun lu waco juga bisa sih cuman masih ada persentase musuh yang bisa bikin bolanya los bol dan segala macam itu ngeselin jadi gua mending pakai skill aja tapi kalau kalian enggak enggak apa enggak pakai skill bisa kok nah eh apa namanya eh gua punya awi terus terus misalkan gua tambah satu lagi Bang bisa enggak bisa sebenarnya tapi agak susah salah satu contohnya adalah Misaki bebasik kalian mau pakai Misaki SDC atau Misaki ini cuman paling enak sebenarnya Misaki yang ini ya karena ya ini bukan Misaki yang dipakai di pvp gitu loh Misaki apa Misaki mitos ya jadi kalian bisa custom ini skill setnya kayak gini cuy kalau Misaki ini kan ya skill ini skill apa misalnya skill pvp jadi kan ya agak sayang gitu loh secara skill set ya atau misalkan kalian punya trubasa dan belum di ha ya inget ya belum di ha kalian bisa coba bawa trubasa kasih highball ya kasih highball dan matikan ini jangan sampai lowballernya aktif alias ya jangan dibuka halo lowballernya kalau punya subasa dupian gitu kan tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa misalkan nih misalkan ikan seperti yang bilang tadi kalian gua apa eh gua punya misaki Bang misaki itu cuman gua adanya trubasa dupi yang mana belum belum di ha gitu kan oke bisa kok nah contoh nih ya buat bikin informasinya ini informasi yang paling enak nih sebenarnya kalau kalian punya ini well bebas sih mau pakai stamina mau apa cuman gua prefer untuk pakai stamina misalkan misaki di sini gini ya terus lu pakai trubasa juga nah gini bisa juga kok nih kayak gini nih jadi dua kali dua goal ya ingin cernya gitu loh cuman ya memang sesini susahnya adalah ngincer highballnya sih jadi setelah wancu pakai yang ini gitu kan terus yang kedua golnya pakai yang ini gitu bisa tapi ya mereka gini koleksi unit nah nantinya di ending di ini video ini akan gua tunjukin gimana caranya dapat timing terbaiknya pakai awi ataupun ya misi apa istilahnya gameplay yang pakai wancu ini tapi yang sekarang ya akan gua tunjukkan adalah cara untuk pakai gameplay dengan white pas alias ya dengan ya bisa dibilang teknik ini pengamanan lah ya mengamankan gue lah ya istilahnya nah ntar ya gua siapin dulu timnya ntar sabar ya uncapan AM ya ini gua siapin dulu ya guys ya sabar 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 taras eh cukup basa lagi sih awinya ini ambil ini terus misalkan kita pakai pakai pb4 aja biar ini cuy nah cakep kan gini nah ini ini apa eh skorernya ya skorernya disini adalah si ken kalian bebas misalkan kalian punya siapa namanya Masao Kazuo ya juga bisa kalian taruh disini aja Masao Kazuo nya cuman yang apa yang harus diperhatikan ya adalah satu skorer saja jangan sampai dua nah cara mainnya seperti apa kita akan langsung ke gameplaynya saja tapi sebelum itu mungkin gua akan tunjukkan Japan ya Japan yang punya high ball request mungkin ada ada disini ada high ball request nah kalau kalian pu nggak punya kenang itu ya boleh nih pakai kenang ini ini berapa persen pun sama-sama 80% sih jadi ya sebenarnya enggak terlalu masalah sih pakai yang ini aja lah kalau punya kalau nggak punya ya bisa pakai kenang ini candy buff nih dia kan udah ada bawaan highball nya cuman ya karena gua punya yang ini udah gua pakai aja gini gitu ya jadi kita akan langsung saja gas ken di sini oh ya sebenarnya eh skorer yang satunya itu kalau bisa juga punya highball teman-teman ya biar lebih aman sebenarnya well ini karena gua pakai yang kenang ini ya ini kan masalahnya butuh ini ya atau gua pakai kenang ini aja ya ntar gua coba pikir ya ya gua pakai kenang ini ya terus yang satunya gua pakai Sano nah dengan seperti ini ini sebenarnya jauh lebih enak cuy jujur aja ini jauh lebih enak aduh bentar ini keeper ya nih manja nih anjir keeper ya beginilah sini nah udah biar biar nyala semua bondnya ada nggak nyala Oh itu ini yang lainnya Sano nggak apa-apa nggak masalah nah jadi dengan adanya yang punya highball request dua-duanya kayak gini ya ini akan lebih enak untuk dimainin pastinya karena ini highball nya sudah udah ada kan yang a1 juga agak terlalu masalah kok Nah akan gua tunjukin cara white pasnya seperti apa kita langsung saja ke in match in game match nya ya let's go Oke sudah di game nya langsung saja disini Oke udah bawa pemainnya dan Oh ya gua apa ubah posisinya ya si Awi sama Tsubasa karena gua lupa pasifnya Awi itu ini ya amdm killer doang takutnya ketemu defender juga dan segala macem jadi mending sebuah saja ngepas yang white pas ya istilahnya Nah cara white pasnya ini memang ini secara timing tidak terlalu bagus teman-teman gua nggak bisa juga nggak bisa bilang kalian bisa dapet bisa dapet best time disini enggak tapi kalau kalian mau secepat mungkin dengan istilahnya dengan seadanya gitu kan istilahnya ya itu ya white pas ini ini salah satu opsinya jujur aja nah atuh kejauhan ya oke masih bisa ternyata masih dapat tapi intinya kayak gitu kalian dari apa dari AM yang ini ya kalian harus kasih AM yang sebelahnya AM paling samping kalian terus kasih ke ke AM paling samping kalian langsung white pas kesini cuy itu caranya langsung aja sih disini nah untuk gol kedua kalian rebut bolanya langsung highball lagi aja udah guys kan dan untuk opsi sini ada Ken ada ya pokoknya sih ini sebenarnya FW kalian yang punya highball request Jepang ya karena karena kalau non-Jepang takutnya karena nggak di bus golinya sih bisa tapi maju kedepannya lambat Nah itu yang jadi masalah nanti nah ini kita rebut dan usahakan ini ya secepat mungkin oke mau Ritz gimana mau Ritz ini bawa ternyata nah kita kesini aduh nggak ada skill defense ini agak bahaya nih Oke nampak bener untungnya nah langsung aja ya kan cepetan sano atuh ya bisa sih cuman ya intinya seperti inilah ya Nah ini gua-gua yang yang penting intinya kalian dapat best time-nya mungkin di sekitaran 14 sampai 15 detik lah untuk gameplay seperti ini gitu memang tidak sebegitunya bagus dan tidak kayak apa super cepat dan segala macem tapi paling tidak ini adalah opsi terbaik termudahlah istilahnya cukup kalian tinggal main white pass usahakan highball request biar lebih gampang kalau enggak highball request ya judi highball gitu selain judi highball ya kalian berharap lah dapat highball gitu dan usahakan pakai skill ya gitu biar lebih aman golnya gitu istilahnya jadi ya kita akan langsung lihat aja best time untuk ini ya gameplay best time-nya langsung aja seperti apa let's go selamat datangisya suik biom dur intelligente sesterb銀 si terce terbini sesterbini ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!